Intro Yo, hello guys, apa kabar nih? How are you today? Oke, welcome back again with me, Weezy And now, disini gue mau ngasih informasi sedikit aja temen-temen Buat kalian yang belum tau tentang Honkei After Story atau DLC Oke, kemungkinan katanya sih ya ini update di versi 3.8 nih temen-temen Wow Dan sekarang baru ada informasi sedikit aja ya tentang karakter informasi dan sistem skillnya Hmm, menarik juga ini ya Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai Yo, oke kali ini adalah untuk karakter yang cowoknya ini ya temen-temen Untuk karakter cowoknya ini belum ada namanya ya Ini namanya masih belum ada ya Ya, sini kalian bisa artikan sendiri ya namanya masih belum ada Masih lagi tahap pembuatan mungkin ya dari Mihoyo So, ini gue penasaran nih untuk nama si cowok ini ya Ini siapa lagi nih si cowokan ini ya Ini keren banget anjir karakternya Desainnya sangat-sangat keren ya Uh, mantep ini Oke, untuk informasi karakternya itu Dia adalah pelajar ya, pelajar dari Estee Freya temen-temen Yes, dia adalah pelajar dari Estee Freya Hmm, dan disini juga ditulis kalau informasi tentang karakter ini nanti bakal ada lebih detail lagi Saat kita main Honkai After Story-nya temen-temen So, ini informasinya baru sedikit banget ya Jadi kita baru kasih tau untuk tampilan karakternya Dan namanya pun belum ada Uh, gila ya Bikin penasaran ini temen-temen Yaudah lah, kita next aja temen-temen Nah, ini dia temen-temen si Mei Senpai ya Mei Senpai ini udah jadi Onesan ya Uh, udah adult ya dia Udah tambah dewasa Jangan, aduh stalkingnya coy Oke, ini, yes Ini adalah Mei ya Mei udah dewasa ya Udah adult Soalnya kan 8 tahun setelah kehancuran Honkai ya temen-temen Jadi ini time skip Istilahnya time skip ya Disini adalah ditulis before Third, Hutser Mungkin Hutser di dalam dirinya sudah nggak ada ya Soalnya disini ditulis before ya Kalau diartikan Dan si Mei ini adalah kapten dari squad ketiga ya Ini gue nggak tahu untuk squad pertama dan keduanya ini siapa sih Sedangkan Mei aja squad ketiga Hmm, menarik, menarik Oke, si Mei ini dikatakan berkeliling ya Berkeliling dunia untuk menghabiskan sisa-sisa kehancuran dari Honkai ini temen-temen Sisa-sisa dari kolaps ya Istilahnya itu kehancuran ya Yang terjadi di 8 tahun lalu So, disini Mei ini dikatakan dia menunggu Sesuatu yang penting baginya Seseorang yang sangat-sangat penting untuknya Hmm, ini gue penasaran Seseorangnya siapa ya Em, em, aduh Mungkin gue kali ya Enggak, enggak, enggak Ini mungkin adalah si Kiana ya Soalnya siapa lagi anjir Kalau bukan Kiana Disini kan nggak ada romance-nya coy Oke, oke Langsung aja kita next karakter ketiga Nah, ini dia temen-temen Untuk karakter yang ketiga ya Cewek juga nih Ini buat kalian yang butuh banget asupan loli Dan ini adalah loli kalian Oke, disini Tepatnya ya Mihojo ngasih loli juga ya Ya, ya sedikit loli lah ya Walaupun dikit ya Ini adalah namanya Carol Pepper ya Ini Carol Pepper Oke, dia juga murid ya temen-temen Dari Akademi Estefreya Dan dia merupakan spesial tim nih temen-temen Ini gue nggak tahu jelasnya gimana Pokoknya dia ini Pokoknya spesial ya Spesial dari tim Entahlah ya Gue juga bingung Oke, yang di bawahnya ini dikatakan Dia merupakan Gadis yang sangat muda ya Usianya yang sangat muda Tapi dia bisa Melakukan hal benar Satu demi satu ya temen-temen Untuk kehidupannya Dan gadis ini juga Hidup penuh dengan semangat Oh, berarti ini adalah Tipe-tipe atau Karakter tipenya yang semangat gitu ya kan Yang becicilan lah istilahnya Ya, ini gue nggak tahu ini tipe karakternya sebenarnya Apa yang jelas di sini ditulis semangat Ya, jelas-jelas dia tipe yang becicilan ya Mungkin Ya, oke temen-temen Dan ini adalah skill talent ya Wow, ini adalah skill talent Banyak sekali ya ini temen-temen Oke, untuk setiap karakter itu Beda-beda ya temen-temen Untuk skill talentnya Dan ini Kalian membukanya harus Mencapai level tertentu ya Ini mungkin level mission Atau level karakternya kalian Dan tentunya aja ini Skill-skill kayak gini tuh Cuman bisa pake di mode DLC ya Jadi nggak bisa buat memorial Ataupun abyss Karakternya juga Jadi inget ya Ini terpisah So, jangan salah paham Ini masih tetap satu game Tapi modenya aja berbeda ya Temen-temen Oke, kita next Oke, dan ini adalah Skill talent juga ya Nah, buat naikin skill talentnya itu Kalian harus mendapatkan Material tertentu nih temen-temen Seperti ini ya materialnya Oke, disini banyak sekali Skill talentnya ada Basicnya Ada pasif Dan ada yang lain-lainnya ya Ini banyak banget Pokoknya ini banyak banget ya Dan materialnya pun Ya, kemungkinan Nggak gampang juga kali ya Dapetnya Agak sedikit susah lah Disusahin dikit Biar ada Gagetnya gitu kan Dan tentunya Kalau kalian naikin skill talentnya Kalian juga bisa mendapatkan Bonus dmg Bonus Status yang lainnya ya Seperti Event Yaekasumi kemarin Temen-temen So, ini sangat berguna banget Jangan lupa untuk Ditaikin ya Dan material apa Yang digunakan Untuk menaikkan skill talent Nah, materialnya Seperti ini ya temen-temen Baru ada segini Dan ini Masih belum diketahui Cara dapetinnya tuh Gimana ya Masih belum ada informasi Yang jelas ini adalah Bahan untuk naikin skill talent kalian Atau unlock skill talent kalian So, ini nanti Mungkin ada ya Di DLC-nya Di stake story-nya Atau dari reward misinya Nah, buat kalian Jangan lupa untuk Nelesaikan misi-misi Yang ada di DLC-nya nanti ya Nanti kalian mendapatkan XP Maupun material-material Untuk menaikkan skill talent Ini sangat berguna sekali ya Temen-temen Jangan sampai lupa Oke Jangan sampai lupa Oke temen-temen Itulah informasi sedikit aja Buat kalian tentang Honkai After story Dan kemungkinan 3.8 update-nya Nah, buat temen-temen Yang ada pertanyaan ya Silahkan aja komentar di bawah If you have any questions Please comment below Oke, sekian dulu Dari gue Terima kasih And thank you For watch this video I'm Wizzy And see you In the next video Bye-bye Bye